Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya di channel imun official channel berbagi tutorial servis mainan ya kali ini saya mempunyai dinosaurus servisnya pelanggan mainan ini lama tidak dipakai dan tiba-tiba enggak bisa nyala atau bisa lagi jadi disuruh memperbaiki oke gimana kabarnya teman-teman semua sihat walafiat keluarga sihat semoga rezekinya juga lancar Oke rancis saja saya akan memulai pertama-tama saya akan membongkar bagian pada ekornya saya akan dalamnya seperti ini ini dalam dalamnya juga agak kotor banyak yang berkarat ini bagian pada wadah baterai atau pelat baterainya ini juga berkarat ini saya akan melepasnya terlebih dahulu saya lepas selanjutnya saya akan melepas pada bagian badannya ini kakinya saya lepas karena enggak enggak usah pakai enggak pakai baut jadi langsung ditarik aja semacam semacam pasangan terbaru saya akan buka bautnya satu persatu yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya ketidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya karena subscribe itu gratis semoga video-video saya bisa bermanfaat bagi teman-teman atau bisa membantu teman-teman yang yang punya kendala tentang mainannya anak-anaknya Oh punya mainan yang rusak setelah saya buka bagian badannya saya akan membuka apa baut atau umur baut pada penggeraknya ini bagian dalamnya mesinnya saya lepas lampunya bagian punggungnya juga patah juga putus kabelnya putus saya lepas saya lepas dalamnya seperti ini agak kotor saya lepas semua seperti ini semuanya ini sudah saya lepas dan selanjutnya saya akan mencuci bagian badannya kulitnya saya akan cuci terlebih dahulu biar terlihat bersih biar nanti setelah diperbaiki tidak membuat dalamnya itu berkarat lagi atau ya paling tidak bertahan agak lama lah bertahan agak lama saya akan cuci saya menggunakan sikat gigi bekas menggunakan dan pakai ya so clean atau pakai apa terkeserah buat membersihkan sabun atau membersih biar untuk membersihkan badannya biar agak bersih ini dan mulai saya sikat mulai saya sikat sedikit demi sedikit seperti ini ini untuk kulit bagian kirinya badan bagian kirinya ini saya bersihkan lebih dahulu dan selanjutnya saya akan membersihkan bagian kanannya bagian samping kanannya saya bersihkan saya sikat sedikit demi sedikit yang punya kendala pada mainannya silahkan ditulis pada kolom komentar siapa tahu bisa membantu atau bisa menjawab teman-teman nanti nanti kalau sekiranya belum bisa saya akan pelajari terlebih dahulu setelah bisa saya berikan komentarnya setelah selesai semuanya setelah selesai saya cuci nah ini saya taruh semua selesai dicuci selanjutnya saya akan mengelap-melap atau mengebersihkan mengeringkan bisa dijemur atau apa kalau nggak mau membersihkan dengan kain saya pakai kain soalnya biar cepat biar nggak terlalu lama nanti orangnya nanyakan kalau belum selesai terlalu lama kan kain punya orang atau punya pelanggan pelanggan setelah selesai dicuci dibersihkan dilapnya selanjutnya saya akan memperbaiki bagian mesin-mesinnya atau dalamnya ini saya cek-cek terlebih dahulu pertama-tama saya akan mengetes masih menyala atau belum masih menyala atau sudah tidak menyala ini ada yang bagian platnya berkarat seperti ini jadi saya akan mengganti seperti ini berhubung saya punya seperti ini nggak kayak yang di atasnya itu nanti saya akan mengakalinya yang penting bisa tidak soalnya nggak punya yang sesuai itu langsung gandengan seperti itu nggak punya jadi punyanya satu-satu seperti ini itu pun bekas bekas mainan yang lain sudah rusak nggak bisa diperbaiki atau sudah benar-benar bisa saya ambil bagian-bagian yang penting saya simpan seperti ini cara memasangnya seperti ini pasang miring untuk kabelnya itu harus diringkan biar nyambung sama yang sampingnya sebelahnya dan tadi platnya ini terlalu tinggi saya akan melipatnya dilipat saja yang punya tang atau catut capet bisa menggunakan itu biar terlihat lebih berhubung saya tidak punya saya menggunakan tangan saja setelah saya lipat saya pasang kembali seperti ini biar rata sesuai sama wadahnya nggak keluar dari wadahnya nanti menutupnya agak susah pastikan keduanya nyambung ya pastikan keduanya menempel biar nanti antara kutub positif dan kutub negatif itu saling tersambung saling berhubungan kalau tidak menyambung ya nanti nggak bisa nggak akan keluar apa dayanya nggak keluar setelah selesai untuk memasang platnya mengganti platnya saya akan coba terlibat dahulu dan saya coba mau saya coba kabelnya ternyata putus ya langsung saja saya solder lagi saya solder tadi sudah saya soldernya saya coba beberapa menit langsung saya setelah setelah saya setelah saya solder setelah saya solder setelah saya solder selanjutnya saya akan mencobanya sudah bisa nyala atau belum ini agak susah soalnya baterainya itu sering lepas sering lepas sering lepas jadi saya pegangin yang kiri yang kanan untuk mencobanya dan setelah saya coba ternyata masih belum bisa saya memutuskan untuk mengganti kabelnya biasanya kabel lama itu dalamnya itu kapuren atau warna tembaganya itu berwarna hitam jadi tidak bisa menyalurkan listriknya tidak bisa menyalurkan listriknya saya akan menggantinya saya punya kabel bekas bekas cerger apa cerger apa itu kabel datanya itu saya manfaatkan juga seperti ini 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 semua menggunakan barang-barang bekas kiranya kiranya punya mainan yang rusak atau apa ambil yang perlu ambil yang perlu atau mainan yes benar-benar benar-benar rusak parah ambil bagian-bagian yang kiranya perlu dan masih bisa digunakan nah ini seperti ini saya mengambil bagian-bagian saya mengganti kabelnya untuk lampu arah arah lampu untuk menuju lampu belakangnya saya ganti juga saya ganti juga ini saya solder pastikan serapi mungkin biar enggak semrawut biar enggak apa nyambung ke sana kemari di sini saya mengganti kabel saya mengganti semua kabel bagian baterainya bagian baterainya nanti saya akan mencobanya yang bawahnya pakai kayu yang atasnya itu jepit rambut perempuan pokoknya saya manfaatkan sekreatif mungkin setelah saya solder saya coba terlebih dahulu coba lagi dan ini yang arah on off nya dan ke kabelnya kan belum saya ganti yang saya ganti yang arah on off nya ke mesinnya saya tes oh ternyata kabelnya sudah saya ganti ini saya mencoba untuk mengecek on off nya kadang biasanya on off nya itu juga berkarat seperti itu ya cara mengatasinya menggunakan minyak kayu putih nah seperti ini bisa nyala berarti on off nya ini dalamnya sudah mulai berkarat atau kotor bersihkan dengan kasih minyak kayu putih geser 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 terus sampai benar-benar berfungsi ini saya pasang platnya untuk arah ke badaknya ini prosesnya panjang sekali nanti kalau kalau harganya atau ongkosnya nggak mahal rugi besar oke setelah selesai saya akan memasangnya mesinnya ke badannya yang ini ada yang masih putus untuk arah kabel untuk ke arah lampu nya ini untuk ke arah lampu nya masih ada yang putus jadi saya pasang badannya terlebih dahulu biar nanti enak masanya ini untuk arah kemana ini untuk arah kemana biar paham saya baut saya kencengi biar nggak bergerak-gerak nah seperti ini saya pasang satu persatu saya lihat saya teliti ini untuk apa ini untuk bagian apa ini untuk bagian baterai nya menuju ke badannya nah ini untuk ekornya dan ini untuk matanya ini lampu untuk matanya seperti ini kalau bisa sebaru pas waktu baru melepas itu dilihat dulu dibahami ini untuk sini untuk sini biar nanti kalau setelah dilepas semua waktu masanya bingung ya waktu masanya bingung ini untuk kemana ini untuk banyak kemana ini bingung harus diingat-ingat waktu melepasnya ini nah seperti ini ini kabel untuk lampu untuk lampu bagian punggungnya ini saya mau gandeng ya solder saya mau solder setelah saya solder ini lampu matanya ini putus ya dan putus jadi saya ganti ganti yang baru seperti ini saya ganti nah dan ini untuk mulutnya mulutnya saya pasang dilihat-lihat dan seperti ini kabelnya dilihat ini untuk nyambungnya dimana untuk positifnya dimana untuk negatifnya dimana harus nah dan ini untuk negatifnya untuk positifnya yang ini untuk positifnya ini untuk negatifnya ini untuk negatif dulu negatif dulu saya pasang dan positifnya sudah saya pasang ini untuk negatifnya nah saya tes lagi pokoknya setiap nambai setiap masang setiap nambai saya tes lagi biar nanti waktu sudah dipasang semua ternyata ada yang kurang ternyata nggak bisa soalnya 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 waktu masangnya hanya sekali pertama-tama itu sudah bisa lah untuk dipasang semua pasang semua nah ini harus setiap masang yang lain dicoba lagi masang lain dicoba lagi ya biar biar waktu sudah selesai semua tidak ada yang kelupaan tidak ada kendala atau tiba-tiba mati jadi sudah selesai semua ternyata mati nggak bisa nyala nah ini saya isolasi saya isolasi biar kabelnya tidak melilit pada akhirnya setelah selesai semua baru dipasang badannya nah padanya dipasang semua nah ini ini yang agak sulit untuk matanya ini yang sebelahnya ini ini agak sulit ini harus pas dan masuk matanya ini oke sudah selesai selanjutnya saya akan memasang bautnya satu persatu pokoknya video seperti ini kalau tidak ditonton sampai selesai nanti kurang paha nanti tidak bisa tidak bisa mempraktekan langkah-langkahnya harus dipasang seperti apa tidak bisa tidak bisa dan setelah saya pasang bautnya ini kakinya saya pasang tinggal dipasang ditekan ditekan cedek ditekan cedek sampai keluar bunyi cedek berarti itu sudah 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 nyangkut kancingnya saya coba lagi ya seperti ini saya coba kakinya berjalan apa enggak lampunya masih nyala semua sama apa enggak saya tes lagi setelah badannya selesai selanjutnya saya akan masang bagian ekornya ini lampunya saya pasang terlebih dahulu kutub positifnya saya pasang selanjutnya saya pasang kutub negatifnya masang kutub positif dan negatif itu harus diteliti nanti biar lampunya tidak putus atau tidak nyala kadang biasanya malah putus rugi lah putus lampunya ini biasanya untuk kutub positifnya itu warna merah kutub positif warna merah kalau sudah diganti warna yang sama warna sama harus diingat-ingat aja diingat-ingat aja setelah selesai masang lampu selanjutnya saya masang untuk wadah baterainya kabel-kabelnya on offnya saya pasang ke badannya selanjutnya ini saya pasang plugnya untuk arah ke badannya atau untuk menyalurkan daya dari baterai ke mesinnya seperti ini untuk lampunya dipasang untuk ujungnya dan ini juga dipasang pastikan merekat atau pas untuk tempat-tempatnya atau kabelnya nggak ada yang kecepit setelah selesai saya baut satu persatu sudah selesai saya baut saya tutup dan saya mau saya coba terlebih dahulu seperti ini ekornya ini kalau sudah dipasang bunyi cek sudah nggak bisa dilepas lagi karena sudah mengancing atau sudah munci seperti ini oke sekian video dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh